Intro Puji Tuhan selamat pagi, selamat bergabung kembali di Morning with the World pagi hari ini Dan kita mau renungkan apa yang jadi kebaikan hati Tuhan buat kita Apa yang jadi janjinya Tuhan buat setiap kita Dan saya percaya pagi ini pagi berkat buat setiap kita Selamat pagi, selamat bergabung setiap kita yang sudah mulai bergabung, puji Tuhan Salam Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkan ku sendiri Kekuatan di jiwaku Adalah bersamamu Tak pernah ku ragukan Kasihmu Puji Tuhan selamat pagi semua Bersamamu Bapak Ku lewati semua Perkenananmu yang Perkenananmu yang Tegukan hatiku Oh engkau yang bertindak Memberi pertolongan Anugerahmu besar Berlimpah Berlimpah bagiku Puji Tuhan Puji Tuhan selamat bergabung Puji Tuhan Haleluya Pagi ini kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan Janji Tuhan buat setiap kita Sebelumnya satukan hati kita Kita bersyukur, kita berdoa Kami berterima kasih Buat pagi yang baru Yang Tuhan kasih buat kami Buat berkat yang Tuhan sediakan hari ini Buat kami Buat banyak tanda mujizat Tanda kasih Tuhan Yang akan Tuhan tunjukkan di hidup kami seharian ini Sebentar kami rindu Janjimu ditunjukkan bagi kami Kebenaranmu ditunjukkan bagi kami Dalam nama Yesus kami doa Haleluya Amin Puji Tuhan Dua hari ini dari hari Selasa Rabu Sekarang Kamis ya Selasa Rabu kita bahas Bahwa keadaan gak akan bertambah buruk Dan kemarin kita bahas Bahwa keadaan yang terbaik terjadi di hidup kita Nah hari-hari ini Saya rindu setiap kita membangun harapan Saya percaya ini kerinduan hati Tuhan Untuk kita bangun harapan kita Bahwa ada yang terbaik yang Tuhan sediakan Yang tidak pernah kita pikirkan Tidak pernah timbul di hati kita Bahkan tidak pernah kita dengar Tuhan punya yang terbaik buat anak-anaknya Yaitu saudara dan saya Amin Saya rindu kita melihat janji Tuhan Di Masmur 3 ayat 4 Masmur 3 ayat 4 Di sana dikatakan Tetapi Tuhan adalah risai yang melindungi aku Amin Apapun keadaanmu Apapun kelemahan yang terjadi di hidup kita Kita percaya Apa yang dikatakan Daud Tetapi Tuhan adalah Perisai yang melindungi aku Firman Tuhan katakan Tuhan mau jadi perisai buat hidup kita Engkau lah Kemuliaanku Amin Tuhan adalah kemuliaan kita Dan di sana dikatakan Dan yang mengangkat Kepalaku Amin Ketika di momen-momen gelap di hidup kita Di momen-momen Ada orang-orang yang selama ini baik sama kita Tapi pergi hari ini Ada kejadian-kejadian yang mungkin kita tidak harapkan Kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan terjadi di hidup kita Kita perlu bangun harapan Memang ada waktu di mana kita Menguatkan hati kita Memperkatakan iman Tapi juga kita Ada momen di mana kita Menaruh harapan kita Bahwa Tuhan bela kita Tuhan perisai kita Tuhan kemuliaan kita Dia yang mengangkat kepala kita Ketika keadaan kita tertunduk Dan rasanya Enggak bisa lihat Dengan jelas Semuanya gelap Semuanya enggak jelas Kita doa biarlah Tuhan mengangkat kepala kita Tuhan mengangkat kepala kita Untuk melihat Terang Tuhan ada di hidup kita Untuk melihat Jalan-jalan di hidup kita Saya percaya ketika Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan terjadi di hidup kita Memang ada waktu di mana kita percaya Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan kepadaku Tapi ada waktu juga di mana kita mengharapkan Bahwa Tuhan saja yang mengangkat kepala kita Bahwa Tuhan yang menguatkan kita Tuhan yang meneguhkan kita Tuhan yang membuat kepala kita Enggak tertunduk lagi Tapi terangkat dan melihat Janjinya digenapi di hidup kita Daud juga bahkan berkata di dalam Masmur 13 Di Masmur 13 Kalau teman-teman baca disana Daud sedang kayak komplain gitu Berapa lama lagi Tuhan Berapa lama lagi Tuhan Kalau kita baca di Ayat yang kedua Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan Aku terus menerus Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku Berapa lama lagi Aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku Dan bersedih sepanjang hari Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku Pandanglah jawablah aku Tuhan Allah ku buatlah mataku bercahaya Supaya aku jangan tertidur dan mati Supaya musuhku jangan berkata Aku telah mengalahkan dia Dan lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah Berapa lama lagi Ketika Daud berkata Berapa lama lagi Kalau saudara baca Di ayat 6 disana dikatakan Hatiku bersorak-sorai akan penyelamatanmu Aku mau menyanyi untuk Tuhan Karena Tuhan telah berbuat baik Kepadaku Tapi di ayat atasnya Maksudnya ayat 6 bagian awal Dikatakan Tetapi aku kepada Kasih setiamu aku percaya Amin Kepada kasih setiamu aku percaya Ada momen dimana kita Menaruh dan berharap Kasih setia Tuhan Terjadi di hidup kita Kasih setia Tuhan yang mengangkat Kepala kita Kasih setia Tuhan yang membela hidup kita Kasih setia Tuhan Yang memutar balik keadaan Yang tadinya gelap Menjadi terang Kasih setia Tuhan Amin Kalau saudara baca lagi di Kisah Paulus di Asia kecil Dikatakan dia mengalami sesuatu yang begitu mengerikan Bahkan di 2 Korintus Kalau kita baca 2 Korintus 1 gitu ya 2 Korintus 1 ayat Yang ke 8 9 10 Dikatakan ada Momen mengerikan Tapi ternyata itu momen terbaik Karena di momen mengerikan Momen gelap itu Justru disana Kita bisa berserah total pada Tuhan Dan melihat kasih setia Tuhan Amin Berharap pada kasih Setia Tuhan Ini yang saya mau bagikan bagi ini Bahwa ada momen dimana kita harapkan Tuhan yang mengangkat kepala kita Kasihnya Yang mengangkat kepala kita Kasihnya Yang membuat Bad moment Momen tetapi Tuhan terjadi di hidup kita Ephesus 2 Ayat yang ke 3 Dibilang Sebenarnya dahulu kita Menjadi Hitungan orang-orang yang harusnya Terhilang Di ayat 4 Dikatakan Tetapi Allah Kayakkan Rahmat Amin Seharusnya mungkin kita mengalami Sesuatu yang Mengerikan Menakutkan Tetapi Allah Amin Karena kita harapkan kasih setianya Membuat Momen tetapi Tuhan ini Terjadi di hidup kita Iblis datang Pencuri datang Untuk mencuri Membunuh Membinasakan Tetapi Aku datang Kata Yesus Kata tetapi Ini Biarlah Hadir di hidup kita Karena kasih Tuhan yang besar Ada di hidup kita Dan saya percaya Hari-hari ini Ini yang Tuhan mau Menjadi harapan Buat setiap Kita Bangun harapan kita Bahwa Tuhan Mau tunjukin kasihnya Tuhan mau tunjukkan Kebaikannya Buat kita Tuhan mau tunjukkan Bahwa Dia mengangkat Kepala kita Dan Dia memberkati Setiap kita Puji Tuhan Haleluya Saya berdoa Momen tetapi Tuhan Ada di hidup kita Tetapi Mungkin kita sakit Harus difonis dokter Gak bisa sembuh Tetapi Tuhan Memberi mujizat Buat kita Mungkin Gak ada jalan lagi Sama seperti orang Israel Ketemu laut Tetapi Tuhan belah lautnya Amin Mungkin kayak kemarin Kita bahas Orang Israel Dikepung musuh Tetapi Tuhan Melakukan pembelaan Yang sempurna Bahkan musuh Gak datang lagi Ke area Israel Di jaman Samuel Di 1 Samuel 7 Dan Kita mau harapkan ini Di hari-hari ini Di hidup kita Kalau dunia mungkin Sedang Memberi kabar buruk Kabar yang menakutkan Kita mau harapkan Tuhan Kasihnya Mengangkat kepala kita Tuhan membuat Momen tetapi Tuhan Di hidup kita Keadaan-keadaan Yang gelap Menjadi keadaan-keadaan Yang diputar balik Menjadi keadaan Yang paling Terbaik Karena kalau saudara Baca 2 Korintus 1 Ayat 8 9 10 11 Di The Message Bible Dikatakan The best Thing ever Yang pernah terjadi Karena seringkali Di momen-momen Kita gak tahu lagi Apa yang harus kita perbuat Lalu kasihnya Yang mengubah keadaan Itu adalah momen terbaik Sehingga kita lihat Kasihnya Memberkati kita Pagi ini Harapkan kasihnya Yang mengangkat Kepala kita Kasihnya Yang membuat Momen tetapi Tuhan Terjadi di hidup kita Kebaikannya Yang membuat Kepala kita terangkat Dan dia yang bela Hidup kita 2 Korintus 1 Ayat 10 Dikatakan seperti ini Dari kematian Yang begitu ngeri Ia telah Dan akan menyelamatkan kami Kepadanya Kami menaruh Harapan kami Bahwa ia Akan menyelamatkan Kami lagi Amin Tuhan yang pernah Berbuat baik Di hidup kita Tuhan juga yang akan Terus berbuat baik Dia bukan hanya Sudah berbuat baik Tapi dia akan Terus Berbuat baik Amin Ada lagu yang indah Do it again Dia melakukan lagi Buat kita Dia menunjukkan lagi Kasihnya buat kita Harapkan ini Bangun ini Ada di pikiranmu Kemarin kan kita Membangun Di pikiran kita Bangun Harapan Bahwa Tuhan Adalah Tuhan Atas pertambahan Yang akan Menambah-nambahkan Di hidup kita Kemarin kita tahu Bahas bahwa Tuhan Memberi yang terbaik Buat kita Hari ini Harapkan kasihnya Yang Memberkati setiap kita Puji Tuhan Selamat pagi Terus maju dalam Tuhan Dan biarlah pagi ini Seharian ini Tuhan menunjukkan kasihnya Tuhan mengangkat kepala kita Tuhan buat momen Tetapi Tuhan Di hidup kita Amin Ada hal buruk yang bisa terjadi Tetapi Tuhan Meluputkannya Ada jalan yang gak bisa terbuka Tetapi Tuhan Buka pintu buat kita Ada padang gurun Yang kita lewati Tetapi Tuhan Buat sungai Di padang gurun Amin Ada tembok yang menghalangi Tetapi Tuhan menjadi penerobos Buat kita Dia menghancurkan tembok-tembok Yang menghalangi hidup kita Amin Dan kita percaya Momen-momen yang buruk Tuhan ubah Menjadi momen yang terbaik Kita melihat Kasih Tuhan Ditunjukkan di hidup kita Sekali lagi Selamat pagi Terus maju dalam Tuhan Hari ini Kita mau harapkan Tuhan menunjukkan lagi Kasihnya Dan Tuhan menunjukkan Kasihnya yang terbaik Di hidup setiap kita Puji Tuhan Satu hati kita bersyukur Kita berdoa Terima kasih Tuhan Buat pagi ini Buat apa yang boleh Kami renungkan Kami percaya Kasihmu Yang mengangkat kepala kami Engkau perisai kami Engkau kemuliaan kami Dan kami percaya Tuhan Yesus Hanya kepada kasih setiamu Kami percaya Kepada kebaikanmu Kami berharap Sama seperti Paulus Di Asia kecil Mengalami Sesuatu yang Mengerikan Tapi Paulus katakan Itu momen terbaik Dimana dia dapat Berserah total Kepada Tuhan Menaruh harapan Hanya kepada Tuhan Pagi ini Kami mau menaruh Harapan kami Hanya kepada Tuhan Dan Tuhan akan Menunjukkan kasihnya Buat kami Dalam nama Yesus Kami doa Haleluya Amin Puji Tuhan Oke Happy Thursday Selamat hari Kamis Tuhan berkati setiap kita Haleluya Selamat hari Kamis Tuhan berkati setiap kita